Intro Rasa haru dan bahagia terpancar dari raut wajah Jama'ah Haji yang tergabung dalam kloter satu asal kota Sabang dan Aceh Besar tiba di Bumo Serambi Mekah. Pesawat Garuda Boeing 777-300ER yang membawa Jama'ah dari Madinah, Arab Saudi mendarat di Bandara Sultan Iskandar Muda, Belang Bintang, Aceh Besar pada Rabu 10 Juli 2024 siang. Pantauan jurnalis di lapangan usai mendarat di landasan, satu persatu Jama'ah turun dan langsung menaiki bus yang akan membawa Jama'ah ke Asrama Haji, De Barkasi, Aceh untuk kemudian diserahkan ke Panitia dari Kabupaten Kota. Jama'ah Kloter BTJ 1 ini berjumlah 393 Jama'ah, satu sit kosong milik Ruhama Hasan Amin, 84 tahun, Jama'ah asal kota Sabang yang meninggal dunia di Mekah. Setelah beberapa hari tiba di Tanah Suci, diisi oleh Jama'ah dari Kloter 5 untuk mengisi kekosongan sit. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Indonesia atau PPIH De Barkasi, Aceh, Azhahari mengatakan Jama'ah Kloter 1 Aceh tiba kembali dengan selamat di Seram di Mekah. Azhahari juga menjelaskan keseluruhan Jama'ah dalam kondisi sehat, namun ada beberapa Jama'ah yang butuh perawatan. Alhamdulillah, Kloter pertama, Mekah Kasi Aceh, Mandarat, 15.50. Berkisah 10 menit dari kompetisi awal. Alhamdulillah semuanya dalam kondisi sehat, untuk ada beberapa orang yang perlu dibawa dengan pelangganan. Selamat menit. dan lagi kita lakukan penyakutan penggunaan diserahkan kepada tugas Kabupaten Kota kalau jamaah sabang misalnya yang tidak mungkin sore ini langsung ke sabang asrama haji kita siapkan tamat, penginapan jamaah sabang supaya terhadap dulu waktu malam, besok pagi baru berdasarkan sabang, bagi jamaah cerita, karena sebanyak tanah cerita ini langsung dihubungkan ke luar biasa nanti di asrama tiba di asrama debarkasi Aceh jamaah langsung mengikuti upacara penyambutan dan penyerahan kepada panitia penyelenggara daerah salah seorang jamaah asal Aceh besar, Susi Fitria merasa bahagia dan bersyukur bisa tiba kembali di tanah kelahirannya setelah usai melaksanakan ibadah wajib di tanah Mekah Susi mengaku saat pertama tiba di Arab Saudi, kondisi kesehatannya sempat menurun lantaran kondisi cuaca yang sangat ekstrim namun kondisi tersebut tidak menyurutkan niatnya untuk melaksanakan ibadah haji bersama keluarganya kondisi tersebut tidak sangat ekstrim tersebut tidak menurun dan tidak dianggungkan tersebut tidak terlalu terlalu banyak Saat ini Asrama Haji Debar Kasi Aceh masih terus melayani kepulangan jamaah haji yang terbagi dalam 12 kloter. Dari Banda Aceh, Lala Nurmala melaporkan untuk Puja TV Aceh.